Kodim 0805 Ngawi tahun ini menarjetkan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu terhadap 177 rumah. Program Rutilahu ini merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kodam 5 Brawijaya. Sebanyak 177 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Ngawi tahun ini akan mendapat bantuan perbaikan yang dilaksanakan oleh Kodim 0805 Ngawi. Dalam program bantuan, Rutilahu merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui jajaran Kodam 5 Brawijaya. Komandan Kodim 0805 Ngawi Letkol Infantri Adi Wirawan menjelaskan, 177 Rutilahu tersebut tersebar di 19 kecamatan se-Kabupaten Ngawi. Sehingga rata-rata setiap kecamatan terdapat 8-10 penerima bantuan Rutilahu. Dalam pelaksanaan nantinya akan melibatkan seluruh anggota di masing-masing koramil, serta bergotong royong dengan masyarakat sekitar penerima program bantuan. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan nantinya ditargetkan selesai hingga tanggal 27 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi, Ibu Gubernur yang dilaksanakan oleh Kodam 5 Brawijaya. Secara khusus di Kabupaten Ngawi dilaksanakan oleh Kodim 0805 Ngawi. Untuk Kabupaten Ngawi sendiri, kita sekurang-kurang mendapatkan 177 unit rumah yang tidak layak untuk kita renovasi. Kemudian itu tersebar kurang lebih di 19 kecamatan. Kurang lebih dalam satu kecamatan sekisaran antara 8-10 unit. Pelaksananya kita mulai hari ini, kalau alokasi waktunya sampai dengan 28 Juli 2022. Pelaksanaan sendiri, nanti teman-teman dari koramil, kurang lebih lima orang, kemudian bersama masyarakat, kemudian mungkin ada usaha kepolisian juga, serta mungkin pihak-pihak lainnya, kita bekerjasama membangun atau merehab rumah-rumah saudara-saudara kita yang tidak memenuhi standar kelayakan. Senang, Alhamdulillah, sudah dapat bantuan dari Kodim. Terima kasih semuanya, kita ada di sini. Sebelumnya kesulitan atau kondisi rumahnya bagaimana? Ya, rumahnya tidak layak uni gitu. Tidak layak uninya bagaimana? Ya, kasih botnya ada yang bolok-bolok gitu. Lantai? Lantainya masih jubin. Dengan bantuan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan dalam verifikasi penerima bantuan dilakukan oleh anggota koramil yang bekerjasama dengan masing-masing kecamatan maupun desa. Sehingga dapat dipastikan jika penerima bantuan program tersebut tepat sasaran. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.